Nah sekarang kecantuan menyembeli hewan kurban Berapa ada yang sudah menyembeli hewan kurban? Motong? Leher? Motong leher? Sudah ya? Nah ini bisa diperhatikan Atau kita yang melihat bisa kita beritahukan orang yang mau motong Ini ada syarat menyembeli hewan kurban Ada yang sunnah adab Kalau sunnah atau adab ini etikanya tidak sampai wajib Tapi perlu diperhatikan Yang perlu diperhatikan ini Syarat menyembeli hewan kurban Nah Syarat menyembeli hewan kurban ini Pertama penyembelihan harus orang muslim Ini ada orang non muslim maaf Dia mau berkurban Mau memotong leher gitu Tidak masak Jadi harus muslim berkambar Maaf disini muslim semua Saya takut ada yang Jadi penyembelihan harus orang muslim Harus memutus seluruh hukum Hukum itu apa? Tenggorokan atau saluran nafas Dan mar'i Mar'i itu kerongkongan saluran makan dan minum Jalan satu penyembelian Jadi kalau kita mau menyembeli Pastikan saluran pernafasan yang ada disini Tenggorokan atau hukumnya terputus Selesai Jangan sampai putus semua Makro Bagus Nah makanya Kita tahu sendiri Atau kita minta info dari yang megangin Bang udah belum? Oh udah deh selesai Artinya ketika kita menyembeli Jangan dilepas sebelum hukumnya itu Tenggorokan itu putus Itu saluran gitu Jangan? Eh belum tuh Lagi Eh belum tuh Lagi Aduh Cari berjangan Terbahaya Penyembelian yang dilakukan lebih dari satu kali Satu kali angkat Potong Angkat Potong kayak Nihiris aku Angkat lagi Angkat lagi Jangan Itu Penyembelian yang dilakukan Dari satu kali Angkat Maka saat putusnya Itu disarankan Hewan masih dalam tradisi Hayatun musakhir Masih ada kehidupan Jadi jarangnya masih Apa namanya Segar Masih keluar Masih mengalir Dan badannya masih bergerak Nah itu Kalau dipotong lagi Gak jadi masalah Tapi kalau udah lemah Dipotong lagi Itu malah jadi Yang jadi bangkai Nanti akhirnya Makanya tipis Antara halal dan haramnya Saat menyembeli itu Menentukan Makanya yang menyembeli Hewan kurang itu Gak boleh sembarangan Harus betul-betul tahu Karena kalau salah sedikit Nah itu juga bisa jadi bangkai Kalau bangkai Kita makan Ya najis Jadinya Nah gak boleh Harus betul-betul tahu Udah sebagainya Jadi tandakai itu Mus taklir Kemudian Sarat menyembelihan Kembali berikutnya adalah Penyembelihan hewan Harus menggunakan Alat tajam Selain kuku Gigi dan tulang Jadi pisau Bolok Itu Betul-betul ditajamkan Supaya Binatang yang disembeli itu Tidak lama-lama Kesakitan Meninggal sekalian Mati Sekali Dalam waktu berdekatan itu Lebih bagus Bagi hewan yang tidak dapat Dikendalikan Oh dia ngamuk terus nih Kabur Tidak dapat disembeli dengan normal Maka penyembelihannya Dengan cara akor Akor itu Melemparkan alat penyembeli Pada tubuh manapun Dari hewan disebut Dengan alat tajam Jadi bisa kita Terumbak Atau kita tembak Kan jatuh tuh Masih ada Hayatun mustakir Masih hidup tuh dia Baru disembeli lagi Itu gitu Itu kondisi Kalau binatangnya ngamuk Enggak normal Nah ini Harusnya Bisa dibaca sendiri Kesungguhnya Allah Telah menetapkan Perbuatan isan baik Perbuatan baik Pada setiap sesuatu Jika kalian berperang Maka berperanglah Dengan cara yang baik Jika kalian menyembah Maka sembelihlah Dengan cara yang baik Andaplah Salah seorang Di antara kalian Menajamkan kisahnya Dan menenangkan Sembelihannya Jadi Menyembri itu Bukan membabi buta Bukan Kita berperang aja Sama yang baik Harus berperang yang baik Ali bin Abi Tori Ketika perang Musuh udah di bawah Ali bin Abi Tori Udah mau membunuh Tapi musuhnya Meludahin Ali Dari bawah ke atas Kan kalau gitu Sewet tuh ya Ali mau bunuh Gak jati Kenapa? Karena ada Tipis tuh bedanya Mau bunuh Pisah Bililah Dengan dia karena meludahin Takut emosi Akhirnya gak jadi Itu berperang yang baik Itu begitu Bermudah biasa Nah Apalagi sekedar Menembeli hewan Cara yang baiknya Apa? Yaitu Dengan pisau yang tajam Menenangkan sembelihannya Jangan dipermainkan Jangan dipermainkan Dan banyak beredar di Tiktok Di Instagram Di TV Itu Ada binatang kurban Dibikin apa ya Semacam Diwarna-warnain Dibikin gambar orang Supaya gitu Itu gak boleh Karena dia Istilahnya Menari di atas Bukan orang lain ya Hewan-hewan Gak boleh Jadi betul-betul Harus menenangkan Harus kita punya Pri kehewanan Gak gitu Nah sekarang sunahnya Etikanya dilihat Habis perhatikan Penyemberian dilakukan Oleh pekorban sendiri Jika mampu Nah ini bagusnya nih Ibu Menyember Kurban kambing Bagusnya ibu sendiri Boleh gak perempuan? Boleh Kalau mampu Bapak juga demikian Itu bagaimana Kalau yang berkorban 7-7-nya Wah ya kan Satu aja Dari hijau mampu Jadi Disunahkan sendiri Kalau begini Jangan Gak lakukan Menyembeli dengan benar Dan dihindari Gimana? Menyembeli dengan benar Dengan Dihadiri Dan disaksikan keluarga Bagi yang memiliki keluarga Jadi habis Menyerahkan ke panitia Jangan ditinggal aja Lebih bagus kita saksikan Dan panitia Kasih info Sampinya Nomor 2 Kira-kira jam 9 Potongnya Nah itu lebih bagus Jadi amanahnya Tersampaikan Bagus dihadiri Wanita dan laki-laki yang Tidak mampu Menyembeli sendiri Mewakilkan penyembelian Kepada laki-laki muslim Yang mampu Menyembeli Dan paham Tentang pembahasan Pembahasan kurban Nah ini yang tadi Kaitannya dengan Cara memotong Ya harus Jadi biasanya Kalau tidak Selesaikan kepada panitia Insya Allah Mereka punya Khususnya Nah ini Menajamkan alas Sembeli sebelum Penyembelihan Dan dilakukan Tidak dihadapan Hewan kurban yang akan disembeli Kamping 10 Kamping pertama Dipotong dihadapan Sembilan Oh Sembilan 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 Stres Jatuhnya Sembilan Nah Habis Jidih Jangan Agak jauh Sedih Jauh Atau Dihalami Dengan Apapun Yang ini Jangan sampai Diperlihatkan Sama halnya Juga Kalau sudah Dimbeli Yang sudah Mati Jangan Ditaruh Di situ Yang masih hidup Sama Stres Dia Jadi Kalau Kamping Stres Itu Katanya Kata Orang Yang Paham Itu Mempengaruhi Kualitas Dagingnya Jadi Sangat Mengaruh Sunah Berikutnya Menyediakan Air Untuk Diminum Hewan Sebelum Disebeli Saat Hewan Kurban Diring Menuju Tempat Penyelian Utamanya Diring Nerembut Pokoknya Kita Perlakukan Dengan Baik Ini Bukan Kurban Yang Harus Kita Matikan Bukan Ini Kan Kita Ibadah Harus Dengan Baik Pintanya Menyembeli Tapi Tetap Menyembelinya Dengan Yang Baik Inas Kutusunah